Rizky Febian resmi lamar Mahalini. Kabar bahagia datang dari pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Pasangan itu resmi lamaran pada Minggu, 7 Mei 2023, malam. Acara lamaran itu digelar intimate dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Hal itu terlihat dalam sebuah unggahan Bride Story yang menampilkan foto-foto proses lamaran mereka. Penyanyi Rizky Febian telah melamar sang kekasih Mahalini Raharja. Prosesi lamaran berlangsung dengan hangat intimate bersama dengan keluarga serta kerabat terdekat. Kongrets, Love Beards, tulis akun Bride Story, pada Minggu, 7 Mei 2023, malam. Dalam rilis yang diterima The Ticom, Rizky Febian dan Mahalini Raharja resmi bertunangan setelah menjalin hubungan selama 1 tahun 3 bulan. Pasangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja mantap membawa jalinan asmara mereka ke proses yang lebih serius hingga pernikahan. Prosesi lamaran putra sulung komedian Sule itu digelar di Telangham, Jakarta, SCBD, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri sekitar 200 tamu undangan yang merupakan keluarga dan kerabat dekat kedua belah pihak. Proses lamaran Rizky Febian dan Mahalini Raharja dibuka oleh juru bicara yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga. Rangkaian acara lamaran Rizky Febian dan Mahalini dirancang oleh Hilda by Bride Story sebagai tim wedding planning, stylist, dan organizer. Sebagai calon membelai pria, Rizky Febian secara pribadi mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya untuk melamar sang pujaan hati. Rizky Febian juga menanyakan langsung kesediaan Mahalini untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama dirinya di hadapan seluruh keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hari ini merupakan hari yang spesial buat saya, ketika saya memantapkan diri saya. Di sini, Iki tidak sendiri, Iki bersama keluarga besar, dan begitu pun Mahalini bersama keluarga besar, ucap Rizky Febian saat melamar Mahalini semalam. Intinya, tidak ada banyak kata yang bisa Iki ucapkan di sini. Iki hanya memiliki niat ibadah untuk menjadi kepribadian yang lebih baik, dan mempunyai tujuan yang tulus, dan ingin meminta izin kepada Papa, Dadong, Kak Dion, Kak Jodi, Kak Ugek, dan Kak Nindi. Mungkin Iki memang tidak sempurna, masih banyak kekurangan dalam diri Iki, tapi izinkan Iki nantinya bisa memperbaiki bersama-sama dengan Mahalini. Terima kasih, ungkap pelantun hingga tua bersama itu. Suasana Haru menyelimuti seluruh penjuru ruangan saat Mahalini menerima lamaran Rizky Febian. Setelah lamaran diterima, prosesi dilanjutkan dengan pemasangan cincin yang menjadi tanda keduanya berkomitmen terus bersama hingga hari pernikahan dilakukan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan seserahan dari pihak keluarga inti sebagai simbol kesanggupan calon mempelai pria untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangnya. Rangkaian acara itu ditutup dengan sesi perkenalan antara kedua keluarga, pembacaan doa, hingga foto bersama. Pada momen spesial itu, Rizky Febian dan Mahalini kompak mengenakan baju bernuansa hijau tua. Rizky Febian terlihat mengenakan batik dan Mahalini memakai kebaya.